Yo, hai kawan! Bertemu lagi dengan ku Bikin Krim. Hari ini kita bakal lanjutin lagi main game A Space for the Unbound. Dan game ini makin seru coy makin kesini. Terakhir kali kita masuk ke dalam dunia dimana orang-orang disini itu aneh-aneh semua. Dan cuman beberapa orang yang gak aneh. Kayak kita, Lulu, dan ada Marin juga ya. Well, kalau misalnya kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa coba cek playlist gameplayku dengan cara menekan tombol tanda seru yang ada di pojok kanan atas guys ya. Untuk sekarang, yang udah nonton, kita lanjut lagi ceritanya. Terakhir kali kita berhasil menyadarkan guru kita, Pak Agung, yang sok-sokan jadi tentara. Dia kerasokan jiwa bapaknya sendiri. Ya, bapaknya benar tentara sih. Dan sekarang kita bakal coba cari Raya guys. Dengan cara menanyakan pada Buniken tentang keberadaan Raya. Soalnya kan Buniken itu guru BK dan katanya Buniken itu pengen ngobrol, ngomongin soal Raya gitu ke si Pak Agung. Jadi mungkin aja si Buniken punya petunjuk tentang si Raya ya guys ya. Dan jangan lupa kita elus juga. Elus, 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 elus. Kalau mengembaskan seperti biasa, Pak 5. Well, dia udah kita beri nama ya. Aku penasaran masih ada kucing yang belum kita kasih nama belum ya. Entahlah. Ini trio bawahan Eric. Mereka kayak anak hilang sumpah kalau gak ada Eric ya guys ya. Dan Eric udah musnah ya. Jadi setiap kita bicarain soal Eric, mereka tuh kayak ngebak-ngebak gitu guys. Kayak nge-glitch-nge-glitch gitu. Oh hey, itu Atma. Halo Atma, apa kamu sudah tidak sabar untuk festival lintang? Loh. Ini bukannya kemarin kita udah lakuin ya. Ini hidupku kah yang simulasi guys? Aku mencari Raya, apa kalian melihatnya? Oh, Raya. Iya, cewek itu. Dia mampus lo nge-glitch. Mampus lo nge-glitch. Lintang, lintang. Halo Atma. Apa kamu sudah tidak sabar untuk festival lintang? Begini lagi. Percuma saja. Iya, gak ada gunanya ya guys ya. Udah, cabut aja yuk. Kita coba masuk ke dalam kelas dulu mungkin. Aku pengen pastiin tidak ada yang tertinggal di sini. Karena Katanya kalau pengen dapet secret ending gak boleh ada yang tertinggal. Terutama bucket list. Bucket listnya harus diselesain semua ya. Well, tapi Untuk saat ini kita ke Bunikan dulu lah. Soalnya di part kemarin itu aku juga udah keliling sekolah dan gak nemuin apa-apa ya. Semoga aja aku gak kelewatan apa-apa. Bunikan ada di perpustakaan bukan? Oh iya. Ini kita gak mau ajak Marin sekalian. Marin. Mau ikut gak Marin? Semoga beruntung. Gak usah malu-malu. Sini. Ayo ikut. Ayo ikut. Aku pengen ngebuat haremku oke. Aku punya tiga cewek. Raya, Lulu, dan kamu. Ayo ikut. Join cream team. Join cream team. Ayo jadi ayangku. Punya istri tiga halal gak sih guys? Well oke. Dan ini orang masih turu aja ya guys ya. Kerjaannya turu mulu. Yaudah yuk. Kita gak usah ngabisin banyak waktu. Kita langsung aja ke Bunikan. Tapi Bunikan ada dimana ya guys ya? Masalahnya aku juga gak tau Bunikan ada dimana. Kita bakal coba keliling sekolah aja. Berharap menemukan Bunikan. Dimana kamu Bunikan? Apakah Bunikan? Kamu terlihat seperti Pak Niken. Well tapi kalau kamu udah operasi plastik. Dan operasi kelamin bilang ya. Kau siapa tau aja bisa jadi Bunikan. Apa sih? Dimana sih Bunikan sumpah? Ini apa lagi? Ini kakek Niken ini. Bunikan ada dimana? Coba kita tanya yuk ke Lulu. Siapa tau dia bisa ngingetin kita Bunikan ada dimana. Ada apa? Butuh pengingat harus kemana? Ayo cari raya di luar sekolah. Oh kita keluar sekolah kah? Tapi bukannya kita harus cari petunjuk dulu dari Bunikan. Atau Bunikannya sendiri juga gak ada di dalam sekolah guys. Kita mesti keluar sekolah kah? Oke deh yuk kita keluar sekolah aja ya. Soalnya kita udah keliling sekolah juga dan tidak menemukan. Ibu Niken. Yuk kita keluar. Oh. Siapa itu? Kalian menemukan siapa? Pacaran! Bunikan malah pacaran. Dunia mau hancur Bunikan malah sempet-sempetnya pacaran. Kurang ajar. Well aku malah selingkuh sama Lulu. Oke. Itu Bunikan. Kamu disini saja. Aku akan bicara padanya. Oh oke. Bentar jangan bilang Bunikan juga lupa ingatan. Bunikan! Ah iya Lulu. Ada yang bisa ibu bantu. Oke keliatannya Bunikan kayak hilang ingatan juga ya. Saya mencari raya. Apa ibu tahu dia ada di mana? Raya? What? Bunikan tidak nge-glitch guys. Tidak. Maaf Lulu. Ibu tidak tahu. Apa ibu tahu ada apa dengan raya? Pak Agung bilang. Kalau ibu punya kekhawatiran soal dia. Bisakah ibu memberitahu saya soal itu? Ini penting. Diem doang ini bunikannya. Pak Agung seharusnya tidak bilang itu padamu. Maafkan ibu Lulu. Namun sebagai guru BK. Ibu tidak boleh membicarakan kehidupan pribadi seorang murid ke murid lain. Bro. Ayolah. Dunia bisa kiamat nih. Lu gak tahu. Raya adalah dukun bu. Raya itu pesugihan bu. Kenapa? Karena itu namanya mengkhianati kepercayaan. Dan itu juga bertentangan dengan kode etik disini. Well aku jujur aja cukup setuju sih sama bunikan. Gak boleh ya bocorin informasi murid gitu aja ke murid yang lain. Lalu bisa saja informasi itu dijadikan bahan untuk merundung atau gosip. Hmm. Itulah. Curiga juga tuh. Digosip-gosipin. Digibah-gibahin. 100% terjadi itu mah. Kalau udah bocor ke aku aku gosipin satu sekolah. Sekarang. Ibu permisi dulu ya. Ya. Terus gimana? Kita cari petunjuknya dari mana? Kalau misalnya bunikan gak mau kasih tahu. Jawaban macam apa itu? Loh. Gak usah ngamuk bulu lu. Gak usah ngamuk. Lu lebih kayak ibu-ibu daripada bunikan. Ini penting. Bunikan benar. Kamu sendiri juga tidak mau kalau kehidupan pribadimu diceritakan ke murid lain kan? Hmm. Dengerin tuh. Aku sudah menduga ini. Oke. Untuk kali ini aku setuju ya guys ya pada bunikan. Ini si lulu agresif banget coy. Sabar-sabar. Masih muda. Jangan marah-marah. Ntar cepat tua lu. Kamu sama sekali tidak membantu. Lah sekarang kita yang disalahin. Aku sedang membantumu sekarang. Aku mencoba agar waktumu tidak terbuang. Tidak mungkin bunikan mau memberitahukan semuanya pada kita. Tapi. Tapi dia mungkin akan memberitahukannya ke orang lain. Oh. Jangan bilang kalau kamu mau. Ya sekarang. Kamu diam disini. Dan berikan aku uang jajarmu. Malah-malahin si lulu anjir. Apa ini? Si Atma pengen ngomong ke bunikan. Sebagai pacarnya gitu. Sebagai pacarnya Raya. Siapa tau kita dikasih tau gitu kan. Malah-malahin. Kamu memalaku. Iya. Uangku habis untuk kencan bersama Raya. Kasian sekali kamu. Udah buruan. Duit, duit, duit. Begini. Kalau kamu punya ide yang lebih baik. Aku akan mendengarkannya. Tidak. Oke, oke. Ini. Ya udah pasrah. Duitnya berapa tuh? 2.000 rupiah dong. Woy, kurang. Nolnya kurang 2. 200.000 lah minimal. Jaman sekarang 2.000 beli apa per men? Well. Di dunia ini. Cerita game ini tahun 90-an sih. Aku dapet 2.000 rupiah dari lulu. Oke, aku masuk sekarang. Tunggu. Apaan? Bagaimana kalau bunikan melihatmu? Dia tau kalau kamu adalah pacarnya Raya. Maksudmu, aku harus menyamar. Hmm. Oh. Oh. Kukira kita yang bakal diceritain sama bu lulu ya. Ternyata kita tuh mau nguping. Siapa tau? Eh kok bu lulu sih? Bunikan maksudku. Ternyata kita pengen nguping bunikan. Tentang pembicaraan dia ke orang lain tentang si Raya guys. Hmm. Tidak usah yang susah-susah sih. Pinjamlah topi atau sesuatu dari seseorang. Baiklah, baiklah. Semoga ada tempat bagus untuk bersembunyi di dekatnya. Oke, kita harus menyamar ya sebelum nguping di sebelahnya. Takutnya kita ketahuan kalau misalnya kita pengen nguping ya guys ya. Ini ngomong-ngomong kenapa baksonya buka lagi. Perasan waktu itu pas kita cerja sermat sama 3 pereman itu perasan? Ini bakso udah tutup dah. Kenapa buka lagi nih bakso cakwo? What? Oke, tapi sebelum itu kita mesti menyamar ya. Kita harus pinjam topi. Tapi dari siapa? Oh, kita los dulu ini. Apa kabar sabun? Yo. Gila. Ini my man gue nih. My man. My man. Sabun. Dan disini juga ada anjing coy. Anjing pintar. Kita los anjing pintarnya. Gak boleh kita kasih nama ya anjingnya. Ya, punya orang sih. Ini dia punya topi nih. Bisa kita pinjam sih. Ada apa nih sob? Hey, bagaimana anjingmu? Baik-baik. Terima kasih atas bantuanmu waktu itu. Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang saja ya. Topi. Buruan topimu. Gue palakin lu. Oh, kebetulan sekali. Bolehkah aku pinjam topimu? Boleh. Untung aku selalu bawa topi cadangan. Ini topi yang ngetrend. Dari sinetron terkenal. Terlihat bagus kok pakai. Buset, dia bawa topi cadangan ya. Benarkah semudah itu? Iya, lagi pula. Aku selalu bawa topi cadangan. Memangnya ada orang yang tidak bawa topi cadangan untuk keadaan darurat. Well, kayaknya kamu doang sih yang bawa topi cadangan, men. Ya, whatever. Terima kasih. Oke, kita dapat topi. Kita dapat topi. Kita dapat topi. Kita pakai kah? Merchandise dari sinetron populer. Dengan bordiran tulisan tersayang. Oke. Bilang aja ini pembuat gamenya males ya. Bikin gambar dia lepas topi. Well, tapi kita anggap aja dia pakai topi cadangannya. Aku bisa ke sini nggak? Atma, mau kemana? Kita harus menguping bunikan. Iya, iya. Lu nggak usah teriak-teriak. Ntar kedengeran. Ntar kedengeran lu kalau teriak-teriak. Hah, Cil. Segitu doang kemampuan bersepeda lu, Cil. Hah? Gue lebih cepat. Iya, nggak usah teriak-teriak. Ini si Lulu bawel banget ya. Lu ya, untung cantik loh. Untung lu cantik loh ya. Untung lu cakep loh. Fix kedengeran ini mah. Udah kedengeran nggak sih kita? Mau nguping bunikan. Ketahuan rencana kita sama si Lulu. Dia teriak. Dia teriak tepat di depan tendanya loh. Moga doa. Yuk kita masuk yuk. Oke, ayo pakai topinya. Sumpah. Seragamnya aja masih sama. Emangnya nggak ketahuan kita mau nguping. Oke, di mana aku bisa duduk tanpa ketahuan. Oke. Kita bisa duduk di belakangnya bunikan sih. Aku mau seporsi bakso dengan ekstra mie ya. Baik. 2.000 rupiah. Cukup apa duit 2.000? Ah, tahan untuk menguping. Barusan aku bertemu Lulu. Lu si Octaviani. Iya. Dia ingin tahu soal kekhawatiranku terhadap Raya. Dari caranya berbicara dia seperti mengira kalau Raya entahlah. Seperti ada yang tidak beres dengan Raya. Mereka tidak akur ya. Iya, kelihatannya begitu. Mereka bisa curiga nggak sih kalau misalnya kita nguping terus? Oke, oke. Kita pura-pura nggak tahu. Dia ngeliatin kita. Tidak, tidak. Aku nggak ngapa-ngapain. Gosip mulu ya lu ya sama ayang lu. Buni kan nggak boleh ceritain ke kita. Tapi dia sendiri gosip sama pacar ya, guys. Bagus. Apa nih? Barusan ngomongin apa? Apapun tujuan Lulu. Kamu tidak membiarkan urusan pribadi Raya memicu perselisihan. Kamu sudah melakukan tugasmu sebagai guru dan juga konselor nih, kan? Terima kasih. Aku lega mendengarmu bilang begitu. Oke, pura-pura gila, pura-pura gila. Kalian tidak tahu aku. Aku cuma makan baso di sini. Aku nggak dengerin. Jadi tentang Lulu. Dia menghampiriku tadi. Untuk membicarakan soal Raya. Apa dia mengira Raya ada hubungannya? Keanehan? Seperti apa? Ini tentang festival lintang. Dan belakangan ini Pak Agung juga kelihatannya agak aneh, kan? Meskipun kita kesampingkan soal Raya. Ini semua soal... Wah, aneh. Apa kamu tidak berpikir seperti itu, Pram? Oke. Aku nggak ngapa-ngapain, sumpah. Nggak usah nengok belakang. Udah, fokus aja. Ini kan persiapan festival lintang selalu membuat orang-orang jadi gila-gila. Kamu tahu itu. Belakangan ini semuanya sibuk. Jangan sampai kamu jadi ikut-ikutan ya. Maksudnya tidak apa-apa. Tapi rasanya masih mengganjal. Oke. Lu jangan bikin kaget. Sumpah gue lagi nguping asik-asik loh. Tapi ngomong pelanan dikit, kek. Hei, Pram. Kau bisa menyimpan rahasia, kan? Tentu. Ada apa? Oh, ini yang penting nih. Khawatiranku soal Raya. Aku benar-benar khawatir padanya. Ada apa dengannya? Dia seperti sedang menyimpan banyak rahasia. Rasanya seperti dia sedang menanggung beban di dunia. Kira-kira keadaan di rumahnya baik-baik saja nggak ya? Hmm. Oke. Aku orang random. Aku orang random. Gue mata-mata detektif. Kalian tidak tahu. Waktu itu Raya tiba-tiba menanyakanku di mana tempat untuk membeli banyak lembak api. Anak SMA mana yang menanyakan hal seperti itu? Dia tidak mau memberitahu aku apapun. Bagaimana kalau misalnya dia melakukan hal yang aneh? Cepat banget sih ngomong. Aku takut. Hei, hei, hei. Tenanglah. Sumpah, mereka ngobrol nggak bisa santai apa? Ini gue mesti baca, wey. Gue mesti baca. Jadinya malah ngerap, kocek. Ayo kita ingat-ingat apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru BK. Aku seharusnya bisa menjadi tempat baginya untuk berbagi cerita. Oke. Iya. Dan aku sudah memberitahu Pak Agung soal itu. Kan, langkahmu sudah benar kok. Itu adalah cara terbaik untuk menghasilkan masalah seperti itu. Cuma lihat lagi kamu memperbaiki keadaan. Kalau tidak ada yang bisa kamu lakukan, kamu jangan pusingkan. Pram. Yelah, malah pacaran ini sebu Niken. Kamu itu sangat bisa diandalkan, tau. Terima kasih. Aku akan membentuk sebisaku. Sumpah, aku cuma makan baso. Apa sih lu nengok-nengok naksir lu berdua? Niken, apa makananmu sudah habis? Iya, hampir. Kenapa? Rapat staffnya. Oh, tidak. Aku lupa sama sekali kalau ada rapat siang ini. Ayo kita bayar dan segera pergi, oke? Silahkan duluan. Oke. Dia nggak curiga, kan? Jadi, Bu Niken juga menyadarinya. Makhluk apapun itu yang sedang berusaha mengacaukan dunia ini, jadi semakin terang-terangan. Oh, jadi Bu Niken sendiri, juga sadar ya kalau dunia ini itu aneh. Dan si Bu Niken itu ada curiga, ada hubungannya sama si Raya. Mungkin seperti itu intinya. I don't know. Mungkin lain kali si Bu Niken sama Pram bisa ngobrolnya lebih santai gitu. Orang kalau makan baso santai, ngobrol santai, nggak usah ngomong cepet-cepet anjir. Gue bacanya jadi ngerap. Jadi ngerap. Kalau gosipnya cepet-cepet sambil makan baso, nanti keselak loh. Ah, Bu Niken sama Pak Pram ini gimana sih? Ya, sebaiknya aku juga pergi sekarang. Oke, kita bayar 2.000 ya. Kita masih bayar 2.000 nggak? Atau boleh kabur dari sini? Boleh lari gitu. Oh wait, ada sesuatu di sini. Makau langsung dari air mata pegunungan. Oke, kita kayaknya dapat tutup botol lagi ya guys ya. Terlihat seperti itu guys. Kita ngobrol dulu yuk sama ibu ini. Oh, aku juga akan datang ke Festival Lintang. Jangan lupa mampir ya. Oke, siap Bu. Siap. Siap. Festival Lintang tahun ini akan jadi acara yang paling tak terlupakan sumur hidup. Oke, kita mesti bayar nggak sih? I don't know. Kita boleh ngobrol dulu nggak sama orang di sini? Nyam-nyam. Kamu membawa mainan ke Festival Lintang kan? Nyam-gelek. Kita harus bermain bersama. Oke, oke. Aku akan bawa beberapa. Tapi jangan bicara dengan mulut penuh makan begitu. Muncerat apa? Oke. Gila ini. Ini kenapa anak SMA ngobrol sama anak SD ya, anjir? Lu nggak pedofil kan lu ya? Gue pantau lu. Kacamata lu ya. Udah starter pack wibu nih. Tapi jangan sampai dia pedofil ya. Oke, kita mesti bayar kayaknya ya. Atau kita bisa kabur. Hey kau! Bayar dulu baksonya. Oh iya, maaf bang. Bang, sial. Gagal. Kirain kita bisa menabung ya. Fine. Ini bang baksonya. Bagus-bagus. Anak SMA jaman sekarang selalu mengambil makanan tanpa bayar. Itu kebiasaan yang buruk. Nah, kau sudah kenyang kan? Cepat bantu raya dan kerja keras untuk Festival Lintang. Itu akan jadi acara yang paling tak terupakan seumur hidup. Loh ini kenapa tukang baksonya sendiri juga tahu coy soal raya? Sumpah, ini kenapa seolah-olah dunia ini itu berputar di sekitar raya gitu loh. Kenapa seolah-olah raya itu pemeran utamanya? Ya emang sih. Tapi kan kita pemeran utamanya sebenarnya. Kenapa jadi kayak aku pemeran sampingan? Kayaknya emang pemeran sampingan sih sampingannya raya ya. Oke. Jadi apa yang kamu dapatkan? Jadi, Buni kan bilang kalau raya mau membeli kembang api yang banyak. Tapi dia tidak mau bilang mau kemana. Jadi begitu. Kembang api ya? Aku tidak tahu dia mau apa. Tapi itu bisa dikesampingkan dulu. Kenapa dikesampingkan kan udah jelas-jelas klunya kembang api ya? Kita cari toko kembang api lah. Omong-omong. Aku mungkin tahu dia kemana. Dulu ada wanita yang memasok kembang api untuk festival lintang. Aku dengar bisnisnya bangkrut dan dia sudah pensiun sekarang. Tapi dia tetap akan jadi orang pertama yang kuhubungi kalau aku mencari kembang api dalam jumlah banyak. Dimana wanita itu sekarang? Aku sering melihatnya di balai warga. Sepertinya dia mengurus tanaman sekarang. Balai warga itu dimana? Emang ada balai warga di sini? Oh, dia wanita yang baik. Dia pernah memberiku pare. Oh, yang kasih pare. Oke, oke. Aku ingat, aku ingat. Ayo kita cari dia. Ayo. Itu bukan arah menuju balai warga. Ngatur, Ranjim. Sini juga gak boleh. Oke, gak boleh kemana-mana. Ternyata guys, kita bener-bener gak boleh kemana-mana ya. Lah, ini anjingnya lepas lagi apa? Kocak. Ini kenapa anjingnya lepas lagi? Anjingku kabur lagi. Hei, Atma. Kurasa dia sudah cukup menyukaimu. Bawalah mainan anjing ini, oke? Kalau kau melihatnya lagi, pakailah mainan anjing ini untuk membawanya kembali ke sini. Eh, eh. Bisa-bisanya lepas lagi. Kayaknya anjingnya naksir sama kita, coy. Jadinya ngejar-ngejar kita. Well, kita sudah bawa mainannya sih. Kita sudah bawa. Ini guys. Alat penjinaknya. Mainan punya anjing. Oke, kita bakal kasih mainan ini kalau misalnya kita ketemu anjing ya, guys ya. Yuk, kita ke kanan sekarang. Let's go. Wait, what? Ini poster baru kah? Festival lintang. Akan jadi yang paling meriah. Jangan sampai kelewatan. All right. Nah, ini tukang es legengnya kemana, anjir? Kenapa sekarang tukang es legeng yang tutup? Well, aku mulai ke kanan dulu gak sebelum ke balai kota? Malas. Aku pengen baca lagi ini. Bisa gak ya? Malah bicara. Aku merasa aku harus mengenalmu sedikit karena kamu adalah pacarnya raya. Kenapa? Apa kamu dekat dengannya? Tidak terlalu. Aku hanya selalu tahu gosip terkini di sekolah. What? Terus maksudnya apa itu? Wait, kita gak bisa baca ini lagi kah? Baca toga ini. Apa sih sebutannya? Patung ini? Entahlah. Kita ngobrol dulu yuk sama abang ini. Paman Budi selalu membuka tokonya. Bahkan saat ada gempa atau badai sekalipun. Tapi sekarang tokonya tutup. Aneh. Ya, sudahlah. Berkurang satu saingan. Beruntungnya aku. Pak Budi itu... Oh, Pak Budi itu toko karunia jaya ya. Kenapa tutup tuh, Ben? Terkunci. Sepertinya pemiliknya pergi. Eh, tokonya tutup. Jam segini. Eh, toko ini biasanya buka paling pagi dan tutup paling malam. Kenapa Paman Budi menutup tokonya jam segini? Eh, apakah karena dia cari Erik ya? Anaknya kan hilang gitu aja ya? Kalau Erik hilang kan? Apakah akan mengubah? Nasibnya sih Pak Budi guys yang punya toko ini. Entahlah. Kita ke kanan lagi yuk. Bisa nggak? Oke, nggak boleh. Fine. Kalau nggak boleh. Sebenarnya kita ke Balai Kota lewat sini sih. Lebih dekat. Cuman aku pengen coba lewat sini dulu. Pakai jalur yang lebih panjang ya guys ya. Let's go. Kalau nggak salah ini warnet kan ya? Atau bener lewat sini? Oh ya, bener-bener. Ini warnet. Eh, warnet apa sih? Arkade, arkade. Oke, nggak boleh main arkade juga. Oke, siap. Kita nggak boleh ngapa-ngapain Kak di sini. Ria Cafe. Nongkrong dulu lah. Oke, nggak boleh juga. Sumpah kita diatur coy. Wait, ini apaan? Ini apaan coy? Orang-orangan sawah? Wah, orang-orangan sawah ini menyeramkan sekali. Bukan hanya gagak yang bakal takut. Dan di sini ada... Truk pemandem kebakaran ya. Yang ngalangin kita buat ke kiri lagi. Jalannya masih belum kebuka. Tapi sumpah ini orang-orangan sawah ini kenapa dah? Gagak bakal takut. I don't know. Mungkin ada gunanya buat nanti ya guys ya. Yang penting kita ngobrol dulu nih. Sama satu-satu orang. Apa yang terjadi di sana? Nggak ada yang terjadi, Bu. Aku cuma pengen beli petasan di sini. Kembang api. Hai, selamat. Kucing pintar. Oke, ini sih selamat. Mamen lagi nih, mamen. Loh, kenapa rame di sini? Oh, yang terjadi di sini. Lah, kenapa jadi rusuh begini? Ada apa ini? Wah, ini kenapa kayak mau gelut, woy? Kebakaran kan rumahnya? What the heck? Sepertinya ada kebakaran di balai warga. Oh, Tuhan. Bupus, Pak. Loh, Bupus, Pak. Ini yang jualan kembang apinya, kan? Bupus, Pak. Tolong tenanglah. Jangan seperti ini. Tertelan oleh api. Merah membara. Fix kerasukan itu. Bacain doa, sumpah. Bacain doa. Kerasukan, kocak. Ini pasti kerjaannya si Raya juga nih. Wah, Raya. Kenapa jadi barbar gini dah? Tenanglah, Bu. Padamkan apinya. Dan ayo kita bicara di dalam. Tolong tenang, Bu. Ingatlah, Tuhan. Tuhan. Dia akan terbakar dengan yang lain. Ini kerasukan apa? Ini anjir, serem banget. Bupus, Pak. Ini aku. Apa yang terjadi padamu? Semuanya. Tolong jangan kerumuni dia. Berbahaya. Tolong cari bantuan. Tolong. Dunia ini lebih cantik saat terbakar. Bunga merah merekah. Segala kevanaan dan kehancuran membara tanpa henti. Puitis banget, Bu. Gila nih. Ini ibu-ibu udah gila sih. Bakar, bakar semuanya. Astaga. Hentikan, Bu. Jangan sentuh aku. Gila. Untung dia jualnya kembang api ya. Bukan bom anjir. Kalau jual bom lebih ngeri lagi nih kayaknya. Benda bersinar apa itu yang ada di bawah? Hah? Oh iya, itu apaan? Terlihat seperti kelopak bunga. Mungkin aku bisa menyimpannya dulu. Oke. Aku gak tau itu rencana apaan ya? Kayak kelopak bunga gitu. Apa? Apa yang terjadi? Tidak mungkin Bu Puspa yang kukenal melakukan hal seperti ini. Sesuatu yang gila seperti ini. Pertama Pak Agung. Dan sekarang Bu Puspa. Apa aku sudah gila? Oke. Tenanglah lulu. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak gila. Yang terjadi di sini sama seperti kejadian Pak Agung. Aku cukup yakin. Kalau dalang dibalik kedua insiden ini adalah orang yang sama. Ya aku cukup yakin. Dalangnya adalah Raya ya. Kita juga udah lihat bayangan Raya di dalam hatinya si Pak Agung kan. Atma, kita bisa menyembuhkannya. Seperti Pak Agung. Oke, pengadilan lulu sekali lagi. Kamu tahu soal space dive? Space apa? Aku tidak tahu apa itu dan bagaimana kamu melakukannya. Tapi aku tahu itu bisa digunakan. Dan kita harus melakukan sesuatu. Dia salah satu orang yang kusayangi. Kalau aku kehilangan dia. Oke. Saatnya pengadilan lulu lagi. Ayo lah Bu. Sadarlah. Aku membutuhkanmu. Baiklah. Ayo kita coba. Langsung space dive kah? Aku pengen tanya dulu itu. Sama orang-orang yang nontonin doang. Oh ruang sidang ini lagi. Sepertinya sudah saatnya aku menjadi sang jaksa penuntut. Seperti sebelumnya. Wah, ganti ya terdakwanya. Wah, tapi sekarang penjaganya si lulu lebih bersiap-siaga ya. Soalnya orang yang ini itu lebih barbar coy. Lebih agresif. Sekarang Buspa adalah sang terdakwa. Hentikan perbuatanmu sekarang juga. Bakar. Terbakarlah. Buset. Serem banget coy. Sampai semuanya jadi hitam dan hangus. Tidak bersisa. Ini ibu Buspa kenapa jadi arsonis gini ya? Ngeri juga men. Diam orang rendahan. Buset. Kwek, kwek, kwek. Ribut juga ya rusu ya. Kwek, kwek, kwek. Berkwek, kwek. Mereka semua. Tenang. Harap tenang. Terdakwa. Jika kamu berbuat aneh-aneh, kepalamu taruhannya. Baik, yang mulia. Jaksa penuntut. Kamu sudah datang. Apa kamu sudah siap? Iya, yang mulia. Sidang untuk bu Buspa akan dimulai. Apakah kita beneran sudah siap? Apakah kita sudah ngumpulin barang buktinya? Entahlah. Coba jalanin dulu aja ya. Terdakwa. Sebutkan nama dan pekerjaanmu. Aku adalah utusan api. Apalagi ini. Kerasukan apalagi ini. Aku adalah utusan api. Di sinetron mana lagi ini woy? Aku membawa kejayaan bagi orang-orang malang. Semangat panas. Cahaya dan api. Gila ini. Gila. Halu garis keras ya guys ya. Awkward. Diam-diaman semua. Diam-diaman semua. Beberapa memanggilku bu Buspa. Itulah yang ingin ku dengar. Kayaknya dia masih sadar ya. Dia bu Buspa coy. Terdakwa. Biasanya penjaga aku akan mengurungmu. Karena membahayakan kerajaanku. Tapi kami curiga. Bahwa dirimu mungkin bukanlah seperti. Yang kamu gambarkan. Dan tujuan dari sidang ini. Adalah untuk mengembalikan identitas asli seseorang. Hah. Terserah saja. Aku ini asli. Aku selalu membawa semangat dan kebaran api. Yang membara kemana-mana. Kamu akan mengerti nanti. Enggak yang ku kenal. Kamu itu adalah orang yang membelikan pare kepada aku. Orang yang suka giveaway pare. Enggak mungkin seperti ini ya guys ya. Sudah pasti. Pengadilan ini menjunjung tinggi keadilan. Dan akan mendengarkan kesaksian apapun. Yang ingin kamu berikan. Jaksa penuntut. Aku yakin kamu sudah tahu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku harus menyelidiki pernyataan terdakwa. Dan memberikan bukti bila perlu. Betul sekali. Tenang aja udah jago nih gua. Kesaksianmu terdakwa? Oke testimoni terdakwa dulu ya guys ya. Akulah bupuspa yang sebenarnya. Seseorang yang suka membakar semuanya. Akan kutunjukkan pada pengadilan ini. Hartaku yang paling berharga. Gambar dari sesuatu yang paling kucintai di dunia ini. Oke dia berikan testimoni gambar. Gambar bunga kah? Itu gambar kembang api atau gambar bunga? Kok mirip gambar bunga? Apakah itu kembang api? Gambar ini menunjukkan kembang api yang merekah di langit. Sebuah bukti pengabdianku pada nilai seninya. Entah kenapa aku lihatnya itu lebih ke gambar bunga ya guys ya. Daripada kembang api. Perhatikanlah gambar ini. Dan kamu pasti akan tergugah. Itu gambar bunga sumpah. Cuman gak ada warnanya aja ya. Makanya jadi kayak ambigu. Kayak ini kembang api atau bunga gitu kan. Semua orang mengenalku sebagai sang ahli kembang api dari PT Bunga Api. Kebakaran itu hanya permulaan dari pertunjukan kembang api persembahan PT Bunga Api. Ya kembang api itu kelangit sih. Gak kebalai kota. Anjir satu gedung dibakar. Sekarang akan semakin banyak orang yang tergila-gila pada keindahan kembang api. Tidak ada yang lebih menawan daripada ledakan kembang api yang berkecamuk di langit malam. Ini si bu puspa ini seolah-olah mewujudkan bercandaan pas malam tahun baru tau. Kayak ayo bakar-bakar. Bakar rumah. Bu puspa beneran bakar rumah ya. Padahal kan masak-masak bakar kembang api gitu pas malam tahun baru gitu kan di langit. Well. Tapi sumpah sih bahasanya bu puspa puitis sekali ya. Memang mengkhawatirkan. Aku setuju yang mulia. Kami akan melindungi anda ratu. Orang rendahan ini tidak akan bisa membahayakan pengadilan ini. Dia memegang lilin loh. Oke. Kuharap kesaksian ini mengorbankan api di dalam dirimu. Kamu harus temukan barang bukti yang dapat menunjukkan identitas asli bu puspa. Pergilah. Oke. Kita lakukan pengumpulan bukti guys. Tapi sebelum itu kita boleh ngobrol dulu gak sama dia. Kamu masih belum menemukan semua barang buktinya ya. Yap. Dia sendiri kita coba ajak ngobrol mungkin. Haruskah aku mendengarkan kesaksiannya lagi. Tidak. Yuk kita coba cari aja ya buktinya ya guys ya. Kita keluar dari sini. Saatnya mencari barang bukti. Dari mana aku harus memulai ya. Oh Tuhan. Apa ada yang tahu bu puspa kenapa? Kalaupun ada pasti teman lama sekaligus tetangganya yang tahu. Teman lama sekaligus tetangganya. Maksudku bu sekar. Dia tinggal di daerah sini. Rumahnya dihiasi oleh bot bunga. Bu sekar. Teman lama sekaligus tetangga bu puspa. Aku harus menemukannya dan mencari tahu soal bu puspa. Oke kita bakal cari petunjuk dari bu sekar. Gila ya. Kita dapat petunjuk dengan cara menguping. Gila hari ini episode nguping coy. Full nguping kita guys. Ngobrol lagi yuk. Apinya besar sekali. Tapi bisa padam dengan cepat. Yo ibu itu tidak baik-baik saja. Iya gak chill sekali ibu itu. Aneh sekali. Yup. Balai warga terbakar. Untungnya bangunan sebelahnya tidak ikut terbakar. Logo bunga ini. Terlihat seperti simbol bunga yang aku dapat dari bu puspa. Aku harus mencari tahu apa maksud simbol ini. Oke. Kita boleh lewatin ini gak? Kita tanya ke Pak Ustadz dulu kali ya. Bakar, bakar, bakar semuanya. Tolong tenang bu puspa. Bakar. Oke. Oke. Bupuspa ini bukan dirimu. Alright. Yang ini ngomong apa? Seseorang. Tolong panggil polisi. Gila ada Donald Trump kayak sini. Jangan mengerumuninya. Berbahaya. Mengerikan sekali. Semuanya sudah hancur. Untungnya tidak ada yang terluka. Untungnya ayam dia gak masuk ke dalam balai kota ya. Ini ayam pemilih. Apa? Ayam yang dipunyai oleh dia. Atau gak ntar jadi ayam bakar. Oke. Kita gak bisa ke kiri sini. Kehalang sama mobil pemadam kebakaran. Oh iya. Pantesan tadi kita nemu mobil pemadam kebakaran yang ngalangin kita ya. Ternyata ada kebakaran di sini kawan. I see. Pantesan aja. Oke. Rumahnya si Bu Sekar itu katanya yang banyak bunganya. Ini Bu Sekar bukan? Permisi Bibi. Apa Bibi adalah Bu Sekar? Teman lamanya Bu Puspa. Oh iya. Keliatannya benar. Rumahnya banyak bunganya guys. Teman lamanya. Mungkin bisa dibilang begitu. Katanya ada keributan. Karena balai warga terbakar. Dan kalau itu benar. Berarti Bu Puspa. Bu Puspa yang malang. Dia sampai jadi begitu. Boleh saya bertanya sesuatu? Apa yang Bibi ketahui tentang Bu Puspa? Tidak begitu banyak. Tapi aku tahu kalau bunga favoritnya sama denganku. Oh. Bunga yang di foto tadi ya guys ya. Itu adalah foto bunga. Bukan foto kembang api guys. Bunga indah yang tumbuh dari pohon Asoka. Asoka? Aku menanam pohon Asoka di halamanku. Nah kalau kau tidak keberatan. Bisa gak kau petik bunga itu. Dan berikan itu padanya. Mungkin itu akan membantu menenangkannya. Oke. Kita bisa petik langsung ya guys ya. Kalau gitu udah kali ya. Langsung aja kita petik. Eh. Oh ini bunganya kah? Hmm. Tanaman ini. Ada sebuah logo. Aku harus memeriksanya lebih dekat. Oh. Ini logonya sama kayak lencana yang kita temuin coy. Lencana bunga yang kita temuin. Oke. Kita lihat dulu bunganya. Bunga ini persis dengan bunga yang ada di foto milik Bupuspa. Pemiliknya membolehkanku untuk memetik bunganya. Yoi. Kita petik aja langsung. Bunga ini akan berguna sebagai barang bukti. Oke. Logonya sendiri gak mau kita cek kah? Logonya sendiri gak mau kita cek kah? Ada banyak hal yang masih belum kukutaui tentang Bupuspa. Maaf aku tidak bisa membantu banyak. Tapi aku tahu seseorang yang mungkin lebih mengenalnya lebih baik. Ada anggota klub Yayasan Bunga Hidup. Yang dulunya adalah orang kepercayaan Bupuspa. Belakangan ini dia sepertinya sibuk bekerja sebagai pedagang keliling atau semacamnya. Oh. Pedagang es legeng kan? Orang lain memanggilnya si Peramal. Si Peramal? Dimana dia sekarang? Seharusnya kau bisa menemukannya di depan bioskop. Katanya dia membuka lapak di situ. Alright. Di bioskop ya. Temukan tiga bukti di area perumahan untuk menghadapi Bupuspa. Temukan petunjuk dari Sang Peramal di depan bioskop. Oke. Tapi kita kayaknya gak bisa cek lagi ya bunganya. Aku pengen cek logonya loh padahal guys. Well whatever. Dan aku masih bingung. Ini gagak ini buat apa coy? Orang-orangan ini itu buat apa? I don't know. Kita bisa ke Ria Cafe dulu gak ya? Oh my god. Bisa. Dan sekarang Ria Cafe lagi rame ya? Kita ulos dulu. Disini ada kucing. Halo kucing manis. Rasanya aneh memanggilnya kucing saja. Dia mungkin butuh nama. Oh kucing baru nih. Belum kita kenalan nih. Kenalan dulu dong. Aku bisa memanggilmu apa ya? Oh dia sudah punya nama. Tofu. Beri salam untuk kakak itu ya. Oh my god. Eh kita elus. Oh udah ada yang punya guys. Dan udah ada namanya. Tofu. Matamu cantik sekali Tofu. Iya gila. Iya matanya keren ya. Kirinya biru. Kanannya oranye. Hidungnya merah. Keren. Warna-warni. Aku sering kerja cafe untuk menulis. Jadi aku kenal. Hampir semua orang. Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu sedang menulis apa? Maha karyaku. Cerita yang santai tentang menikmati kopi. Dan berbincang dengan berbagai orang. Oh gila. Senja sekali ya nih. Orangnya sangat chill. Santuy dengan kopi ya. Kuenya enak di. Enak ma. Kita kesini lagi minggu depan ya. Boleh ya. Boleh dong. Lagi makan kue ya emak dan anak. Aku kalau ngeliat. Scenario ini selalu merasa wholesome ya. Tersentuh hatiku melihat. Betapa harmonis ya emak dan anaknya. Kuenya enak di. Enak ma. Kita kesini lagi minggu depan ya. Boleh ya. Hihi boleh dong. Oke kita ngobrol dulu nih. Sama orang yang jual kue. Tempat ini bisa terbakar habis. Bahkan dengan aku menyentuh peralatan dapur saja. Gila ini yang jaga masih ini ya. Masih insecure sama skill masaknya dia. Aku bisa mengajarimu memasak tau. Oh bagus. Ada berapa banyak pemadam kebakaran yang kita punya. Kita akan butuh puluhan. Well pemadam kebakaran lagi deket sih bu. Wih gila ini ada si kakek nih. Secangkir kopi panas dan suasananya tenang ini. Benar-benar tepat untuk menemaniku di siang hari ini. Menghabiskan masa tua dengan bersantai gini. Cita-cita aku ya guys ya. Seruput kopi, seruput teh. Santai gitu kan. Ada kebakaran di balai warga. Untunglah sudah dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Sekarang kami bisa kembali membuat kue detradisional. Untuk dijual di festival lintang. Lempar. Onde-onde. Pastel. Kue kukus. Oh mendengar itu aku jadi lapar. Aku punya ide kue baru berkat kebakaran di sini. Kue klepon api. Aduh stoplah dengan api-api ya. Makin aneh aja men. Kue klepon biasa. Tapi saat disajikan di kafe. Kuenya akan langsung dibakar di tempat. Oh buat atraksi aja ya. Buat visual aja. Keren-kerenan aja. Banyak gaya aja. Itu ide yang sangat berapi. Nice jokes. Iya kan? Tapi aku masih mencari bahan yang halal. Untuk menyulut apinya. Entahlah ada atau tidak. Oke. Wait. Ini cewek yang. Dengerin musik di depan bioskop gak sih? Ingat gak? Depan bioskop kan ada pemain biola ya guys ya. Dan cewek ini itu yang dengerin musiknya gak sih? Kalau aku gak salah inget ya. Oke. Ayo kita ngobrol sama dia. Kau. Kau anak yang ada di pertunjukan biola itu kan? Nah bener-bener. Aku bener inget ya. Oke oke. Aku gak salah inget ternyata. Dia hebat ya. Mencurahkan semua emosinya. Pada dalam musik itu. Dan terasa sangat personal. Musik yang diciptakan untuk diri sendiri. Tapi bisa menggerakkan hati orang. Bagaimana aku bisa membuat musik seperti itu ya? Biasa sih orang main musik. Bisa sampai begitu pake hati ya guys ya. Pake perasaan full jiwanya. Dia menyerahkan semuanya ke dalam musik sih. Seperti itu biasanya. Melihatnya aku jadi terinspirasi untuk memainkan laguku sendiri dengan piano ini. Tapi. Kalau aku hanya menirunya. Apa aku bisa bilang kalau itu musikku? Tidak peduli berapa kalipun. Aku mencoba. Aku selalu gagal. Ini membuatku frustasi. Oh kita bisa space dive. Musik yang menggerakkan hati orang. Tepat seperti yang aku butuhkan. Kira-kira dia bisa membuat musik seperti apa ya? Oh jangan-jangan guys. Jangan-jangan. Itu bisa menyelesaikan bucket list kita yang dengarkan musik sampai menangis. Let's go. Let's go. Let's go. Kita space dive aja langsung ya guys ya. Oke. Dia punya keraguan untuk memainkan musik yang bisa menggerakkan hati orang lain ya. Yuk kita coba ceritahu apa yang kita bisa lakukan disini. Apa ini? Cerita dongeng? Ada yang mengetuk pintu rumah tuan gagak. Rumah tuan gagak. Wait. Ini ada hubungannya sama orang-orangan sawat tadi gak sih? Oke. Adalah seorang anak perempuan yang menawarkan setengkai bunga. Dan gagak pun mengambilnya. Tuan gagak pun berjalan-jalan di kota sambil mencium bunga itu. Bertemulah ia dengan seorang yang menawarkan buah pisang dari kebunnya. Dan sang gagak pun mengambilnya. Tuan gagak terus berjalan dan bertemu dengan seorang kaki tua. Kaki itu menawarkan tongkat jalan miliknya. Dan sang gagak pun mengambilnya. Sang gagak memiliki semua yang ia inginkan kecuali teman. Oke. Disini ada si sang gagaknya guys. Diam doang dia. Dan disini ada orangnya guys. Eh. Dia berubah jadi batu. Apa ini weh? Eh. Eh. Aku cuma pengen ngejak obrol. Eh. Eh. What the heck? What the heck? What the heck? What the heck? Masuk tas kah? Kenapa jadi batu? Lihat perbuatanmu. What the heck? Aku sentuh langsung jadi batu. What? Oke. Astaga. Apa jangan-jangan kita harus inget urutan. Urutan dongning tadi ya? Shit man. Aku gak inget coy. Dia berubah jadi batu. Yang ini apa? Dia berubah jadi batu juga. Berubah jadi batu semua. Nani? Nani men. Nani? Gagalkah aku? Kita kasih batu kah ke dia? Aduh. Dia malah enak. Ulang ya. Ulang. 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 Kita baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi. Apa ini cerita dongeng? Ada yang mengetuk pintu rumah Tuhan Gagak. Adalah seorang anak perempuan yang menawarkan setangkai bunga. Dan sang Gagak pun mengambilnya. Oke pertama anak perempuan setangkai bunga. Tuhan Gagak pun berjalan-jalan di kota sambil mencium bunga itu. Bertemulah ia dengan seorang yang menawarkannya buah pisang dari kebunnya. Dan sang Gagak pun mengambilnya. Tuhan Gagak terus berjalan dan bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek itu menawarkan tongkat jalan miliknya. Dan sang Gagak pun mengambilnya. Sang Gagak memiliki semua yang ia inginkan kecuali teman. Oke. Berarti urutannya itu pertama. Ini. Cewek ini. Kedua. Buah pisang. Ketiga. Tongkat kakek tua ini ya. Kita mesti urutin kah? Dia diem doang lagi. Gimana cara urutinnya? Kita gak bisa ngobrol sama dia. Kita tukar dulu kah pake bunga asoka atau gimana? Pertama. Bunga dulu. Dia berumah aja. Oh dapet bunga, dapet bunga. Dapet bunga coy. Kita dapet bunga. Oke. Kita kasih kah bunganya ke dia. Wet, wet. Aku tidak bisa lewat. Oh, oh, oh. Kita mesti ambil semuanya dulu ya. Oke. Dia berubah jadi batu. Kita dapet pisang. Dan terakhir ini. Tongkat. Oke. Kita ambil dulu semuanya. Baru kita bisa lewat ya guys ya. Kita kasih bunga, pisang, dan tongkat. Langsung sekaligus ya ternyata. Oke. Duar. Pecah langsung men. Jujur aja ya guys ya. Si bapak-bapak yang bawa pisang tidak terlihat seperti bau pisang. Makanya aku tadi main asal pencet aja. Masa pisangnya hijau gitu jadi terlihat seperti rumput gitu loh. Mending dia bau kuning-kuning kan. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak bisa hanya memainkan musik orang lain. Aku harus menciptakannya sendiri. Kita tidak bisa hanya mengambil karya orang lain. Karena itu adalah cara mereka berkomunikasi. Asik. Kalau kita hanya terus mengambil, maka kita tidak akan bisa berbagi dengan orang lain. Oke. Lagu ini adalah pengingat untukku. Agar aku tidak melakukan itu. Yap. Dia akan memutar musik originalnya kah? Ya. Nah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan kita sampai nangis coy, kau berhasil yang tadi itu menakjubkan! Keren, keren! Terima kasih, aku senang kau bisa menerima ke egoisanku! Keren! Egois? Aku tahu sifat egois itu salah, tapi... Kenapa aku tidak bisa mendapatkan apa yang memang seharusnya untukku? Cintaku, kenapa aku tidak bisa membawamu pulang? Aku, aku tidak bisa terus di sini! Aku harus menenangkan pikiranku! Itu siapa ya? Kayak peramal, apakah itu peramal yang kita cari? Aku harus pergi ke suatu tempat yang sepi, mungkin suatu tempat di mana aku bisa menatap sungai. Oh wait, itu petunjuk... Petunjuk bucket list kita selanjutnya kah? Pria itu... Dia terlihat kebingungan. Oke, dan bucket list kita masih belum selesai kah? Bucket list kita masih belum work guys. Masih belum centang. Apakah selanjutnya kita harus ke bapak yang tadi tuh, yang meratapi cinta? Well entahlah, aku ingin ngobrol lagi sekali lagi sama dia. Syukurlah orang-orang suka dengan lagu ini. Tentang apa itu? Ini lagu tentang keegoisan. Tentang bagaimana terus-terusan mengambil saja membuat semuanya jadi tidak berarti. Aku bahagia sekali bisa membagikannya pada semua orang. Oh, soalnya setiap kita ngambil barang orangnya berubah jadi batu ya. Itulah alasan kenapa si gagak pada akhirnya gak punya teman. Oke, aku baru nyambung. Aku punya ide kue. Oh ini sama aja ya guys ya. Dialognya masih sama coy. Kirain mereka bakal berpendapat soal lagunya dia. Well, yaudah ayo kita keluar. Oke, tapi yuk. Orang-orangan gagak ini sendiri gak ada hubungannya apa? Orang-orangan sawah. Well, yaudahlah. Yang penting udah kita betulin ya. Mungkin itu akan berguna suatu saat nanti. Yuk, kita ke... Sini dulu mungkin ya kita cik satu-satu ya. Kita bisa ngobrol dulu mungkin sama dia. Hey, Atma mau main game lagi? Jangan takut. Tidak ada yang bisa membuat kebakaran disini. Semoga. Well, kalau melentup... Kebakaran juga sih ujung-ujungnya. Banyak kebonika yang lucu di mesin ini. Potongan gambar karakter Future Fighter. Aku dengar ada kebakaran besar disini. Di dekat sini. Membakar kembang api di festival memang sudah biasa. Tapi aku tidak mengira akan ada kebakaran butulan. Aku sendiri selalu terbakar saat bermain game. Semoga aku tidak sampai membakar dingdongnya. Oke, sekarang jadi berbahaya ya, guys ya. Sekarang jadi sangat berbahaya tempat ini. Yaudah, aku ingin cek saya lagi, guys. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa disini? Kayaknya tidak ada apa-apa ya, guys ya. Cuman aku tidak mau kelewatan sesuatu hal. Kita akan cek semuanya. Cekidot. Cekidot. Oke, tidak ada apa-apa ya. Yaudah, yuk kita keluar saja ya, guys ya. Kayaknya tidak ada apa-apa disini. Kita langsung saja ke depan bioskop. Atau kita pengen cek kanan dulu? You know what, aku pengen cek kanan dulu lah. Kita ngobrol dulu sama dia. Oh, ini paman budi. Dia masih ngobrolin paman budi ya. Alright. Ini pun aku juga bingung kenapa tutup. Terkunci. Sepertinya pemiliknya pergi. Oke. Yuk kita coba ke kanan dulu. Oh ya, jangan lupa. Kita harus hihimin. Take, 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 take. Oke. Hadirilah festival lintang yang penuh kajaiban. Pertunjukan kembang api dimulai setelah gelap. Oke. Dan disini ada banyak kucing nongkrong, woy. Apa ini? Kenapa ada orang lebih populer daripada aku, ha? Apa kabar, Mulyono? Mulyono! Kamu selingkuh sama orang lain disini. Kurang ajar kamu, Mulyono. Dio! Oke lah kalau Mulyono. Tapi kalau Dio juga selingkuh. Kurang ajar. Eh. Lu ya. Lu ya pelakor lu ya. Parah banget sih ini. Yasuke juga disini, men. Kurang ajar deh. Pelakor lu. Pencuri kucing orang. Berarti pekukor. Pekukor lu. Kamu suka kucing? Suka? Aku sangat suka mereka. Bahkan kucing galak yang mendesis dan mencakarmu. Dengar. Kucing itu ibarat pelajaran hidup tentang persetujuan. Mereka tidak peduli dengan konsep kesopanan yang dibuat manusia. Kalau mereka merasa tidak nyaman, mereka akan langsung memberitahu kita. Mereka juga tidak harus membiarkan kita mengelus mereka kan? Kamu harus mendapatkan kepercayaan mereka. Itu pengamatan yang sangat mendalam. Kalau begitu, bagaimana cara mendapatkan kepercayaan seekor kucing yang galaknya tidak biasa? Ya, seperti kucing raksasa gitu misalnya. Buat mereka tenang dengan tanaman spesial. Semua kucing suka catnip. Ini, kuberikan sedikit. Nanti beritahu aku bagaimana hasilnya. Oh, kita dapat catnip. Nice. Sepeda ini masih belum ada yang mau ambil kah? Wait, disini ada kuek-kuek, men. Kenapa ini? Malah marah. Tidak apa-apa. Tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Ayo kesini. Oh, menurut dia. Kita elus juga ya. Ternyata bulu angsa juga sehalus bulu kucing. Nice. Kita bisa kasih dia catnip kah? Tidak terjadi apa-apa. Wait. Padang rumput kita ketutup dong sama sampah-sampah. Ya elah. Jujur aja aku masih nggak tahu ya guys, catnip ini itu dipakai di mana. Ini ada poster festival lintang lagi nih guys, disini. Pertunjukan kembang api dimulai setelah gelap. Oke, jadi pas malam kah kembang apinya? Yaudah, yuk kita ke kiri. Ini kita nggak ada kelewatan apapun kan? Aku pengen cek sekali lagi guys. Oh, yuk kita ngobrol dulu. Hei Atma, ada kebakaran di balai warga. Kau tahu? Aku jadi cemas kalau ingat itu ada di dekat sini. Aku sangat telaten dalam memelihara peralatanku. Jadi kecil kemungkinan bisa ada kebakaran. Oke. Peralatanmu memang apa yang kamu lakukan? Apa? Apa kau belum pernah melihat kiosk tambal ban? Apa kamu tidak punya sepeda atau motor atau mobil? Kau harap aku juga punya. Ya, pokoknya kalau ada ban kempes, bawalah ke sini. Aku akan memperbaikinya. Sepeda yang di tempat sampah itu kan? Bisa aja cuy kita bawa ke sini. Aku akan berusaha untuk tidak membuat kebakaran waktu melakukannya. Parah ya, disindir mulu men. Ntar, di atas itu ada apa sih? Oh, itu kayak lampu. Oh, lampu deh yang di atas. Ini sendiri kenapa nih pemadam kebakaran di sini? Maaf nak, kau tidak bisa lewat sini. Ada kebakaran dekat sini. Oke. Ntar, kita tidak bisa ke sini. Tapi kita bisa ambil sepedanya mungkin. Because, why not? Ntar. Ada yang kelewatan tidak? Tidak ada ya? Oke. Kita ambil mungkin sepedanya. Sepeda ini masih bagus. Apa ada orang yang kukenal yang bisa merawatnya? Oke. Kayaknya kita belum ketemu orang yang butuh sepeda juga ya. Jadi kayaknya sepedanya belum bisa kita ambil. Well, ayo kita ke kiri. Berarti kita sudah ke situ. Kita sudah coba ke Toko Karinia Jaya juga. Kita sudah ngobrol sama abang ini. Kita sudah ke Arcade sama ke Ria Cafe kan ya. Tidak ada yang kelewatan seharusnya. Yaudah, yuk kita ke kiri saja yuk. Ke sekolah dan ke bioskop. Tempat masuk ini gimana? Oke. Tidak ada yang baru kan? Iya, masih sama. Iya, masih sama semua ya. Kata-katanya. Oh, aku juga akan datang ke Festival Lintang. Jangan lupa mampir ya. Siap, bu. Let's go. Kita ke kiri. Eh, tiba-tiba ada si bapak ini. Bapak Satpam. Dimana anakku? Dia seharusnya bekerja di sekolah ini. Wah, kamu mau kemana? Dia nyariin anaknya kah? Perlu kita ikutin kah? Kayaknya nggak perlu sih. Kita tinggalin aja ya. Dia kayaknya nyari anaknya. Anaknya siapa kerja di sekolah ini? Kamu mengebahaskan seperti biasa Sabun. Ya, tenang aja. Kamu jangan sampai selingkuh seperti Mulyono, Jasuke, dan Dio, oke? Aku percaya padamu Sabun. Kalau kau melihatnya lagi, pakailah mainan anjing ini untuk membawanya kembali ke sini. Yap, tapi masalahnya aku belum melihat anjing lagi ya. Loh, itu kenapa? Yah, ketutup dong jalan ke bioskopnya. What? Logo bunga itu terlihat seperti lambang bunga yang dijatuhkan bung puspa waktu itu. Kenapa rasanya aku jadi sering melihat logo ini? Iya, kenapa logo bunga ini jadi sering muncul? Hei, apa itu mobil yang anda... Hei, apa itu mobil anda yang menghalangi jalan di sana? Ah, pinggangku. Apa yang terjadi? Ban mobilku kempes dan pinggangku encok. Oh, ternyata tambal bannya itu ini, coy. Buat ban mobil, bukan ban sepeda. Tentu saja ini semua terjadi tepat ketika aku sedang buru-buru mengantarkan dekor untuk festival lintang. Membayangkan harus membawa bannya ke tukang saja. Rasanya umurku sudah berkurang 2 tahun. Iya, nggak usah kode gitu. Udah, gue bawain. Oh, saya bisa bantu. Kok mau bantu? Kalau begitu bantu aku menambal ban ini. Dan aku akan menyingkir dari sini. Oke, siap. Ntar, tapi ini logo bunga apa dulu nih? Truck ini menghalangi jalan menuju ke bioskop. Logo bunga ini? Hmm. Aku harus mencari tahu hubungan antara logo ini dan bupuspa. Oke. Kita masuk dulu mungkin ke sini. Yelah, ini. Oh, ini. Ini geng cerdas cermatnya. Ternyata geng cerdas cermat sama geng bawahannya Erick itu beda. Kukira ya. Kamu, si pintar yang waktu itu. Eh. Oh, kok. Kalian bertiga lagi. Kami sudah mempersiapkan kuis baru untukmu. Aduh, kuis lagi kah? Bahkan jauh lebih baik. Ini rangkaian kuis-kuis. Tunggu. Aku sedang tidak punya waktu untuk main kuis lagi. Oh, sekarang kamu terlalu penting untuk kami ya. Sayang sekali. Kalau begitu kamu tidak bisa mendapatkan. Hei, kamu punya sesuatu tidak? Bahkan hadiahnya aja belum disiapin ya. Ya, itu bisa. Mendapatkan huruf Y dari bungkusan permen karet. Yuman. Justru mau banget ini. Kita harus menang. Kita harus menang. Itu salah satu hurufnya. Dan aku belum punya. Baiklah. Ayo kita mulai. Apa? Yang benar? Maksudku. Ayo. Bersiaplah. Platipus adalah termasuk golongan. Platipus. Burung, mamalia, amfibi. Sial. Aku lupa coy. Aku lupa platipus termasuk. Golongan apa ya? Amfibi kayaknya ya. Ini pernah belajar ini dulu pas sekolah. Cuman aku lupa. Apakah platipus menyusui? Burung, mamalia, amfibi. Burung, mamalia, amfibi. Apakah burung platipus? Platipus bertelur? Mamalia kali ya? Mamalia. Oh, boleh juga kamu. Jawabanmu benar. Oh my god. Sumpah aku sih pinter loh kayaknya sih. Iya. Keinget samar-samar gitu. Dulu aku pernah belajar ya. Platipus itu mamalia. Soalnya dia menyusui. Kayaknya. Oh, boleh juga kamu. Jawabanmu benar. Kalau kamu bisa menjawab sisa pertanyaanku dengan benar, aku akan memberikanmu hadiah. Apa kamu sudah siap untuk lima pertanyaan berikutnya? Lima. Lima. Aku siap. Bodo amat ya. Sekarang aja kenapa tidak. Planet manakah yang paling dekat dengan matahari? Merkurius. Hoaston. Kami akan meluncur. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, urutan planet itu. Mefebu, Mayu, Saunep ya. Merkurius. Venus. Bumi. Mefebu. Mars. Ya, pokoknya kalian tau lah. Mefebu, Mayu, Saunep lah. Uranus kayaknya selanjutnya. Uranus. Saturnus. Neptunus. Gitu urutannya dari matahari ya guys ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa nama teleskop besar yang mengelilingi bumi? Satelit. Edwin. Hubble. Allen. Oh, what the fuck. Google. 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 Maaf ya. Aku nggak punya waktu untuk berpikir. Teleskop yang mengelilingi bumi. Apa nih? Hubble. 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 Oke, oke. Hubble. Hoston, kami akan meluncur. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, curang dikit. Nggak apa-apa kali ya. Cuman ya... I mean, adil-adil aja nggak sih? Planet apa yang dikenal sebagai planet merah? Itu Mars. Jelas banget. Mars planet merah. Hoston, kami akan meluncur. Oke, pertanyaan berikutnya. Di mana piala dunia tahun 1998 diadakan? 1998. Aku nggak hafal coy. Piala dunia 1998. Piala dunia 1998. Di mana? Di mana? Mereka sempurna. Perancis. Oh, hampir aja salah. Aku kira English loh tadi. Tendangan yang bagus, nak. Oke, pertanyaan berikutnya. Format penyimpanan mana yang memiliki kapasitas lebih besar daripada compact disc? Compact disc? What the heck? Kenapa tiba-tiba pertanyaan IT kocak? Aku masanya nggak tahu ya. Hmm, coba-coba kita cari. Storage yang lebih besar dari compact disc. Jenis-jenis storage. Ada CD room. Floppy disc DVD. DVD kali ya. Feeling ku sih DVD loh. Ntar ya, coba aku lihat. Flash disc. Aku cari dulu. Cari dulu, sabar ya. Compact disc itu CD room guys. CD room itu compact disc. Dia punya 700 MB. Oke, kalau floppy disc. 3,5 doang. Kayaknya bukan floppy disc deh. DVD kali ya. Sumpah, aku feeling ku DVD loh. Coba kali ya. Cobalah. Ting tong, benar. Oke. Wah, otakmu benar-benar encer. Kamu bisa menjawab 5 pertanyaan dengan benar. Ini hadiahmu. Satu bungkusan permen karet, Yoman. Ada huruf Y di dalamnya. Asyik, aku belum punya huruf Y. Kumpulkan huruf-huruf lainnya dan tukarkan itu dengan hadiah utama. Sepeda baru. Well, kita bisa ambil langsung dari tempat pembuangan sampah sih. Sepedanya masih bagus. Hadiah yang diberikan kepada pemenang dapat dilaporkan untuk keperluan perpajakan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Setiap pemenang bertanggung jawab penuh untuk melaporkan dan membayar setiap dan seluruh pajak yang berlaku terkait dengan. Oke, oke. Aku mengerti. Iya, kenapa masih dibacain sih? Kalau begitu, pergilah. Oke, kita dapat karet Yoman. Eh, dapat huruf Y, guys. Berarti kita tinggal kurang satu lagi gak sih, guys? Yoi. Udah Y, O, M, A. Kurang N doang, guys. Dan ini dikit lagi nih. Kita udah tinggal kurang enam. Tutup botol lagi. Nice. Kamu mau apa lagi? Hadiahnya kan sudah kami berikan. Suatu hari nanti kami akan membuat kuis yang sangat sulit. Yang bisa membuatmu melongo. Tunggu saja nanti. Maaf ya, selama Google berada di sampingku. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kasian, tahun 90-an belum punya Google. Well, ayo kita ambil, guys, bannya. Dan kita bakal coba untuk menambal ban ini, ya, guys, ya. Ke tukang tambalnya. Tapi sebelum itu aku pengen masuk sini dulu. Well, pastiin tidak ada tutup botol gitu yang tertinggal di sini. Iya kan? Tidak ada tutup botol, kan? Hello. Tapi ini apa, sumpah? Nah, coba di lapangan ini. Tutup botol. Tidak ada tutup botol. Aku akan memastikannya sekali lagi. Tutup botol. Tutup botol. Aku padamu tutup botol. Tidak ada tutup botol. Oke. Ke belakang sekolah juga tidak ada. Jujur aja aku udah cek ini sih. Udah cek di sini kalau misalnya tidak ada tutup botol. Cuman aku pengen pastiin sekali lagi aja, ya. Supaya aku tidak gundah gitu loh. Tidak menyesal di kemudian hari kayak. Wah, aku lupa untuk. Apa itu namanya? Mengecek sekolah gitu, kan? Minimal aku sudah yakin. Aku sudah mengecek sekolahnya. Oke. Ini apa? Mari kita lihat ada apa di papan pengumuman ini. Hadirilah festival lintang yang legendaris. Acara spesial pertunjukan kembang api di malam hari. Tentang festival lintang lagi. Oh, tunggu apa ini? Semua anak kelas 3 SMA harus segera mengumpulkan formulir bimbingan minat, bakat, dan karir. Alright. Kayaknya kita udah gak butuh itu sih. Dan Marin masih di sini apa? Masih semoga beruntung ya. Oke. Marin gak mau ikut kita kah? Serius? Ini tidur mulu. Ini juga masih berita yang sama ya, guys ya. Tidak ada yang berbeda. Sumpah ini yang tidur kayak ketuanya tau. Kayak ketua festivalnya. Dia ada kayak ikutan kain merah di lengannya. Jadi kayak kaptennya gitu loh. Well, yaudah lah. Kalau gak ada apa-apa ya, guys ya. Yuk kita coba masuk kelas. Yap, di sini juga tidak apa-apa. Kita pastikan juga di sini tidak... Oh, wait apa ini? Hmm, ada kertas terselip di dalamnya. Hasil cetak pencarian web tentang sindrom ingatan palsu. Oh, ya itu punyanya si Lulu ya, guys ya. Sindrom ingatan palsu. Dan kalau gak salah, siputnya Marin ada di sini. Gambar siputnya jadi semakin banyak. Mereka punya rumah kecil sekarang. Yap. Marin kan suka siput ya, guys ya. Oke. Ya, kalau kita tanya Raya dia masih nge-glitch-nge-glitch gitu. Jangan mengajakku bicara. Kamu tidak lihat aku senang bekerja. Masih galak ya. Yaudah deh, kayaknya sekolah benar-benar gak ada apa-apa ya, guys ya. Benar-benar di sini gak ada apa-apa. Di lapangannya juga gak ada apa-apa, guys. Kita udah cek. Udah muter lapangan berapa kali ini. Padahal kita gak telat ya. Padahal kita gak telat masuk sekolah. Tapi kita masih keliling sekolah. Kita malah kena hukuman. Yaudah yuk, kita langsung bawa aja ke tempat tambelban. Kayaknya udah gak ada lagi yang bisa kita eksplor. Semuanya sudah kita eksplor di sini, men. Langsung aja kita bawa ban ini ke tempat tambelban. Let's go. Yang ada di sana. Yang ada di sini. Jujur aja kalau misalnya kita udah dapet hadiah espeda dari Yoman ya, guys ya. Enak ya, bisa ngebut kayaknya dibanding jalan begini. Yuk kita langsung kasih aja ban ya. Bisa tambel ban ini gak? Bisa dong. Yoi. Tapi kita gak punya duit loh. Kita gak punya duit loh buat tambel ban. Sudah selesai. Seperti baru lagi. Ban yang sudah ditambal. Periksa. Oke. Kayaknya gak bayar. Kayaknya gratisan ya, guys ya. Berat sekali. Rasanya seperti akan jatuh tertiban. Nice jokes. Nice jokes. Sumpah nice jokes. Nice jokes banget. Gimana dengan catnip? Tanaman untuk menjinakan terutama kucing galak. Oke. Bunga asoka kesukaan bu puspa. Tarik kuncup di tengah untuk mendapatkan setetes madu bandis. Oh. Waktu kecil ya guys ya. Sumpah waktu aku kecil aku tuh pernah lihat bunga mirip kayak gini. Dan sama. Jadi ambil kuncup di tengahnya terus kayak bisa diisep dapet madu gitu loh guys. Mainan kunyah anjing. Oke anjingnya belum ketemu. Ketua Osis. Medali ketua Osis. Diikuti dengan nama yang tergolos di bagian bawah. Punyanya si Lulu ya guys ya. Namanya Lulu. Kita tercoret gitu loh. Yaudah yuk. Kita langsung bawa aja ban ini ke si abang. Si abang. Si abang. Si abang pengantar bunga. Let's go. Ini dia ban-nya bang. Set, 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 set. Ini sudah bisa dipakai lagi. Gila gak ada ngomong terima kasih-terima kasihnya loh. Terima kasih banyak nak. Nah gitu dong. Kau menyelamatkan punggung jompo ini. Punggungku juga jompo loh pak. Astaga. Pak, apa bapak kenal bupus pak? Hah? Eh, seharusnya istriku mengenalnya. Bolehkah saya bertanya beberapa hal tentangnya? Apa yang ingin kau tanyakan? Apa yang bapak ketahui soal bupus pak? Dia adalah wanita yang tangguh. Jiwa artistiknya benar-benar luar biasa. Istriku bilang kalau klubnya memenangkan penghargaan pemeliharaan lingkungan di bawah kepemimpinannya. Oke. Dia adalah wanita tangguh jiwa. Artistiknya tinggi. Klubnya memenangkan penghargaan pemeliharaan lingkungan. Penghargaan. Mungkin kita bisa pakai penghargaan itu buat jadi buktinya ya guys ya. Bolehkah beritahu saya lebih banyak tentang logo bunga itu? Itu lambang yayasan bunga hidup. Oh. Oke. Klub bunga bupus pak. Istriku dulu anggota klub itu. Klubnya sukses. Tapi aku dengar bupus pak berselisih dengan salah satu anggotanya. Dan tidak pernah datang ke klub lagi. Karena ada piala yang hilang. Kalau tidak salah. Oke. Siapa anggota yang membuat bupus pak berhenti? Oh. Orang itu dikenal sebagai si peramal. Kau tidak pernah dengar soal dia. Oh si peramal itu kan bukannya tangan kanannya si bupus pak. Bukannya si peramal itu adalah orang kepercayaan ya. Jujur saja orang itu aneh. Suka memakai kacamata hitam. Bahkan di dalam ruangan. Apa menurutnya itu keren? Terakhir kali aku melihatnya. Dia sedang berkeliling di daerah sini. Dan berkotbah tentang komet dan kiamat. Oh. Si penipu gocak. Si penipu men. Bagaimana mungkin bisa ada orang seaneh itu? Mungkin itu hanya trik untuk menjual jimatnya. Rasanya aku melihatnya di dekat bioskop tadi. Sedang mencoba kabur dari satpam disana. Kalau dia takut ditangkap berarti dia memang bersalah atas sesuatu. Oke. Sudah. Baiklah sampai jumpa. Dan kurasa satpam yang ngejarnya itu. Anaknya si ini ya guys ya. Anaknya penjaga sekolah. Jadi anaknya penjaga. Tadi kan si penjaga sekolah lagi nyari anaknya ya. Dan anaknya itu kayaknya lagi pengen nangkep si peramal ini guys. Si peramal itu sepertinya memang punya hubungan dengan puspa. Dia terakhir ada di sekitar bioskop. Aku harus menemukannya. Alright. Let's go. Kita langsung aja ke bioskopnya guys. Oh. Ada kucing. Elus dulu. Apa kita pernah bertemu pus? Kayaknya belum ya. Kita kasih dia nama. You know what? Kumis ini sering muncul coy. Kita kasih nama kubis dah. Kumis. Apa kabar kumis? Kita elus dua kali men. Alright. Kalau gak salah sih peramalnya itu ada di pojok kanan sini ya guys ya. Oh ini dia guys. Lah ilang dong dikejarsan pam kah? Ya kabur dia manjat tembok. Sembunyi di belakang tembok kayaknya. Tidak ada gunanya bersembunyi. Hai penipu. Aku bisa melihatmu. Dia ngotot sekali. Tentu saja. Ini adalah sifatku. Aku tidak akan bergerak selangkah pun sampai kau di sini. Aku tidak akan bergerak sampai hari pembalasan. Sampai ayahku menginjakkan kakinya lagi di bumi. Buset. Alright. Terus ini apa? Eh ini barang-barang super amal. Tapi dia tidak di sini. Oke kita bisa lihat sendalnya sih di sini. Kayaknya dia manjat tembok deh. Ini eh. Sandal. Menjijikan. Tunggu. Jangan bilang kalau ada seseorang di atas pohon. Benar sekali. Itu penipu yang terkenal satu kota di si peramal. Oh di atas pohon men. Kukira di balik tembok. Ternyata lebih sakti lagi. Di atas pohon woy. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan. Memangnya kau mau apa? Kau tidak bisa menangkapku. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menunggu di sini sepanjang hari. Kau pasti akan turun. Sebentar guys. Si peramal ini itu orang yang tadi dengerin musik di ini gak sih? Di Ria Cafe. Apa beda orang? Kayaknya beda sih. Gak tau ya. Aku juga kurang tau. Hah tidak akan. Aku tidak bodoh. Kau pasti akan menangkapku kalau aku turun. Eh. Aku butuh si peramal untuk turun. Agar aku bisa menangkapnya. Soal bupus pak. Oh. Bisa menanyakannya. Kok menangkapnya sih? Bisa menanyakannya soal bupus pak. Bagaimana? Aku bisa mengatasi situasi ini ya? Space dive. Space dive. Space dive gak sih? Ayolah space dive. Aku tidak akan bergerak sampai kiamat datang. Aku tidak akan bergerak sampai ayahku turun dari surga. Buset. Serem juga men. Oke. Dan bioskopnya masih tertutup ya guys ya. Oke deh kawan. Aku rasa ini adalah kesempatan atau waktu yang paling tepat untuk mengakhiri part gameplayku kali ini guys. So menurut kalian gimana ya tentang episode kali ini? Menarik juga ya. Ada korban kedua yang kerasukan guys. Sekarang bupus pak yang kasih kita pare itu yang kerasukan. Dan sekarang kita pengen nanya si peramal ini ya. Soalnya katanya si peramal ini itu dulu orang kepercayaannya bupus pak. Gimana ya kelanjutannya? Dan apakah benar si Raya yang bikin bupus pak kerasukan? Dan sampai ngebakar balai kota gitu? Kita coba lihat di part selanjutnya kawan ya. So boleh kali kawan tinggalkan komentar di bawah jika kalian pengen aku lanjutin. Dan jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya kawan ya. So aku bikin keren, jangan lupa nge-watching. See you next time. Goodbye. Bye. 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 Bye.